Intro Masjid Agung Baitur Rahmah yang berlokasi di Dukuh Johosari, Desa Johokecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, secara resmi dibuka pada hari Jumat. Oleh Bupati Sukoharjo, Haji Wardoyo Wijaya SHMH, pembangunan Masjid Megah berlantai 3 ini diperkirakan menelan anggaran hingga Rp31 miliar lebih. Seperti inilah kemegahan dari Masjid Agung Baitur Rahmah yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Masjid berlantai 3 ini didirikan di atas tanah seluas 7.713 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 2.805 meter persegi. Dengan fasilitas yang lengkap, Masjid Agung Baitur Rahmah mampu menampung hingga 2.600 jemaah. Masjid yang baru diresmikan pada Jumat lalu ini berlokasi di Dukuh Johosari, Desa Johokecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Masjid Agung Baitur Rahmah diresmikan langsung oleh Bupati Sukoharjo, Haji Wardoyo Wijaya SHMH. Dalam peresmian ini dibacakan keputusan Bupati tentang pembentukan dan pengukuhan pengurus Masjid Agung Baitur Rahmah Kabupaten Sukoharjo periode 2018-2021. Bupati menyampaikan, selain untuk kegiatan sholat, masjid ini juga bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan yang bersifat fleksibel. Tempat ini jelas untuk ibadah pasti dan di lantai ini juga itu untuk ijab kobul, untuk apa. Nanti untuk ijab-ijab di sini juga. Nanti memang lebih fleksibel lah. Harapan saya dibangunnya Masjid Baru ini, hari ini merupakan satu kebanggaan Sukoharjo. Kita nikmati, kita hias, kita bangun, dan kita isi dengan hal-hal yang positif-positif saja. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo mewakili Majlis Ulama Indonesia Ihsan Muhadi SAG berharap Masjid Agung Baitur Rahmah dapat menjadi Islamic Center atau Pusat Kegiatan Umat Islam serta menjadi ikon rumah ibadah yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Tentunya kita harapkan sebagai tempat sekaligus untuk Islamic Center lah ya, pertama Islamic Center yang kedua tentunya untuk yang bersifat sosial tentunya nanti bisa menjadi destinasi wisata bagi warga masyarakat di sekitar Sukoharjo ini. Sudah banyak yang sebenarnya yang sudah hadir ke sini ya kita lihat ketika dibuka pintu itu sudah banyak masyarakat yang datang ke sini untuk ya sekedar melihat, mengabadikan, berselfie, dan seterusnya. Sehingga mudah-mudahan ini juga menjadi ikonnya Kabupaten Sukoharjo terkait dengan rumah ibadah. Pembangunan masjid megah berlantai tiga ini diperkirakan menelan anggaran hingga Rp31.511.7 juta. Seusai persemian, acara dilanjutkan dengan sholat Jumat. Kontributor Sukoharjo Jawa Tengah, Sumarwan dan Budi Prasetyo melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.